Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali bersama gue Gus Ali Jadi kali ini kita bakal membahas Yamaha X-Max 250 paling hedon Kayaknya, karena belum pasti, yang ada di Moto Brands Yamaha X-Max, kalau udah ngomongin Yamaha X-Max, langsung kepikirnya skuter gambut, gede, mampus Dengan tinggi badan saya yang 160 ini, kalau dilihat dari sini, ya sepertinya emang ini motor gede banget Powernya aja 250 cc, beratnya aja tuh sekitar 170an, abis itu emang si dayanya lumayan tinggi Ini liat ya, gue berdiriin nih Oke ini motor gede kan, jadi langsung aja kita berdiriin, liat tuh kaki gue ngambang, dua-duanya tuh ngambang sebenernya Jadi kalau mau berdiriin tuh, harus ancang-ancang tuh, hiyaa, wut Tapi tidak jatuh, kenapa begitu? Selain emang ini motor balance banget, dia itu berat, tapi kalau lo handlenya bisa, sebenernya sih gak seberat itu Seperti coba kita nyalain, kuci masih diludap Jadi langsung aja coba, ini kan ada ini dudukannya, seplak, keplak, keletak Nyalain, ya gue gak pengen nunjukin motor baliknya tuh sebenernya simple gitu loh Tapi kembali lagi ya, lo harus pede bawahnya Kalian lihat tadi kan, gue muter balik dengan gampang gitu-gitu di satu sisi emang harus pede saat lo bawanya Dan motor ini emang keliatan berat dan gambot Tapi saat lo bawa, dia bisa mengikuti lah dengan yang lo mau gitu kan Mungkin ini juga karena sudah ditambah modifikasi yang lumayan hedon dan luar biasa juga yang bakal kita bahas Setelah kita bahas teknologinya, ini motor juga sudah memang enak banget Ini motor udah lengkap banget ya, gue lagi lihat website Yamaha nih Ini dijelaskan disini bahwa dia sudah ada VCS, Traction Control System Ditambah lagi dia juga sudah double disc brake, pantesan kan jadi pengereman itu juga enak Dia udah ABS juga, abis itu, oh iya untuk semua X-VX sudah ABS ya Dia udah Smart Key, makanya kalau tadi tuh, kalau kalian nyalain nih Ya udah gini kan, tapi kalau lo tinggal gak lo nyalain dia bakal bunyi-bunyi mau meledak gitu Kayak mau meledaknya di CS atau gak lo? Nah dia juga udah, ada electric power socket yang ada disini Yang tidak mau dibuka, karena kuncinya belum Harusnya mencet dulu, lo ternyata harus mencet dulu Lo bisa langsung charge HP lo di dalam tuh Nah dibilang disini dia sudah relax dan upright riding position Yang menurut gue oke banget karena joknya emang enak Tapi kalau buat tinggi segua, lo kalau udah mepet banget di belakang gini Kaki lo agak susah untuk nyampe di ujungnya Karena ini emang didesain buat orang yang tinggi gitu loh Tidak seperti saya yang tingginya normal Anda tidak normal berarti bahwa sesungguhnya, aduh sabar Lampu depannya sudah pakai LED dan belakangnya juga sudah DRL Play light with DRL Nah lampu depannya ini juga sudah disediakan hazard lamp Jadi udah ada lampu hazard Habis itu untuk joknya juga gede banget Langsung aja Dap kita tunjukin joknya Eh joknya tuh gede mampus Jadi buat anda-anda yang membawa barang banyak tuh Bisa dilihat tas kamera aja ini masuk nih disini Ini bisa dua helm Terus itu sana bisa naruh barang Jadi kalau misalnya lo touring gitu kan Lo touring lo udah gak kepikir pakai box lagi Tapi kalau misalnya lo touring kayak lo pulang kampung Lo pulang kampung bakal dibawain banyak barang-barang oleh-oleh Lo pasti tetap harus pakai box kenapa? Karena sesungguhnya kalau oleh-oleh itu banyak sekali Nah dia tuh yang menarik juga Dia udah menggunakan sport motorcycle type front suspension Apa tuh? Nah dia udah menggunakan yang besar Dia udah memakain 33mm Jadi itu lebih stabil Jadi kalau misalnya lo pakai motor ini untuk touring atau harian Lo ngehajar lo bang Lo bakal lebih stabil pastinya Tapi dibantu juga dengan PCS dan APS ya Nah ini motor gue Nah jadi kan tadi sedikit bahas tentang spesifikasi Dan yang ada teknologi dan lain-lain Sekarang kenapa nih motor head on gitu loh Kan judulnya motor head on bang bahas dong Maaf maaf Itu dipip gitu Jadi agak emosi emang kalau gue bikin video Karena tadi tuh panas banget Dan ini karena kita pakai topi dari Yellow Front Indonesia Jadi ya kita langsung aja bahas nih X-Max yang head on dari motor berat sini Apa aja yang sudah dimodif Langsung kita sebutin satu per satu Oke kita sudah mendapatkan list modifikasi yang terpasang di motor ini Motor ini on the roadnya harganya 62 jutaan Dan ini kan motor second ini tahun 2018 Tapi part modifikasi yang terpasang Seharga motor ini Part modifikasinya tulisannya disini Up to 65 jutaan Nah langsung aja kita sebutin satu per satu Yang pertama adalah Akrapovic Cool System Nah langsung aja kita tes suaranya Oh iya tadi udah dites kan tadi Langsung aja kita play Nah selanjutnya kita ada jok Jok yang sudah diganti Yang comfort Jadi joknya tuh beda sama yang yang maha biasa Ini yang udah nyaman banget Jadi kalau lo duduk Lo bakal merasanya itu kayak Di sofa-sofa rumah saat lebaran Bukan pada saat lo di jalan Jadi di tengah-tengah jalan lo bayangin toples pas lebaran kan Kayaknya enak nih makan kacang yang punya nenek gue dulu Selanjutnya lagi ini sudah upgrade Jadi sudah dibore up sampai 300 cc Dengan oleh TDR Jadi ini plug and play Udah 300 cc powernya lebih luar biasa Walaupun tadi pas gue bawa tuh Tidak menakutkan powernya Jadi tetap cocok buat beginner-beginer Yang baru mau ngambil motor Matic Bongsor Buat touring menurut gue tetap masuk sih Part selanjutnya adalah Spring CVT sudah upgrade Lalu ada WR3 Intake Manifold Lalu ada TDR39 Final Gear Nah menarik lagi nih Part-part brembo nya juga sudah lengkap Langsung kita sebutin satu-satu nih part brembo nya Brembo RCS 19 Front Brake Master Brembo RCS 17 Rear Brake Master Brembo P4 Front Caliper Brembo P2 Red Logo Rear Caliper Dia juga sudah menggunakan Hell Brake Host Selanjutnya shocknya menggunakan YSS G Sport XMAX Rear Shock Fully Adjustable Setara dengan Ohlin Jadi ini jangan diremehkan nih Ini YSS yang digunakan sudah Mantap Selanjutnya ada Black Diamond Force Slider Ada GPA Turn Light Lalu Windshield nya sudah diganti Geba Windshield Nah ada part Serpo Moto Breakup Serpo Moto Chassis Stabilizer Dan dia juga sudah menggunung Dan juga ada Rizoma Fluid Tank Nah disini nih ada part-part karbon ya Menurut RISIS ini Ada part-part karbon seperti Part Spark Bor Stang Part Hager Part CVT Cover Part Rear Light Cover Sudah dikarbonin semuanya Mantap juga Lalu ada tambahan kecil di kenal potnya Ini simple tapi menarik Yaitu Black Diamond Exhaust Slider Lalu kita tutup dengan Domino Hand Grip Yang sudah terpasang Dan Bar M dari WR3 Itu modifikasinya banyak banget kan cuy Jadi udah luar biasa sekali Modifikasinya banyak Lu beli motor kayak dapet 2X Max Tapi lu gak perlu modif lagi Lu tinggal bawa touring Bawa kekasih lu Kalau gak punya kekasih Sama berarti kita kasih aja box Nah sekarang gue bakal jualan sedikit Karena ini video kita kan sambil collab dengan Moto Bratz Jadi ini motor harganya cuma Rp89 jutaan aja Full paper No PR tinggal lu bawa Jadi ini motor udah bener-bener didesain Buat lu bawa pulang langsung Untuk lu pake touring Atau lu pake San Mori Kilometer coba kita cek Kilometernya adalah di angka 8.000 doang Cuk cuma 8.000 doang nih Udah dapet motor ajib Tinggal lu bawa touring Agak jualan emang Tapi ini kenyataan sih Kalau gue punya duitnya Gue minta di Dibeliin aja sama Moto Bratz Ini buat emang cocok nih Buat anak muda Yang seneng hedon-hedon gitu kan Tapi misalnya lu om-om Lu cocok juga Lu cewek lu bawa ini Juga cocok juga Daripada lu jadi boncengar doang Mending lu beli motor ini Mantap bukan? Oke guys Jadi itu sedikit pembahasan Tentang X-Max ini Nah buat temen-temen yang tertarik Bisa langsung cek aja Di Instagram Moto Bratz Yang udah gue taro di deskripsi Tapi kalo misalnya Temen-temen mau liat Sosial media Moto Bratz Juga ada Youtube-nya Moto Bratz TikTok-nya Moto Bratz Yang ada disini dan disini Tapi gak mungkin kan Kalian klik layarnya Jadi langsung aja Tunggu end screen dulu Nanti kalian bisa klik Atau kalian taro di deskripsi Banyak banget kan penutupan aja Gue 2 hari ini persiapannya Jadi itu aja dari gue Jangan lupa subscribe Ke channel Moto Bratz TV Yang sudah menyediakan motor ini Untuk kita review Insya Allah motor ini Boleh kita bawa pulang Boleh gak Pak? Boleh katanya gitu Nah jadi itu aja dari kita Please ride safe as always We see you in the next video Berisik gila motor lo Goodbye